Komedian Sule telah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama, laporan itu sudah masuk ke tahap penyelidikan, menanggapi laporan itu, akhirnya Sule buka suara, ia mengaku dengan kejadian ini bakal meningkatkan kewaspadaan dan risiko tahun depan. Beberapa waktu lalu, Sule dilaporkan ke polisi imbas bercandaan teman menyebut miras minuman Rasulullah di konten Youtube, namun, diungkap Ustaz Dery Sulaiman, sang komedian mengungkap klarifikasi, Sule mengaku dirinya tidak berucap pernyataan tersebut melainkan hanya ada di tempat saat sang teman bercanda. Sementara itu, meski kabar tersebut ramai, Sule masih bungkam terkait dirinya dilaporkan ke polisi namun, kini akhirnya Sule muncul mengungkapkan harapan di tahun depan. Awalnya Sule mengungkap harapan di tahun depan agar sang maha kuasa memberinya kesehatan, ia juga bersyukur jika yang datang kesenangan maupun ujian hidup, dengan wajah berseri, Sule berharap ingin diberikan ketenangan dan kedamaian. Walaupun dalam hidup tuh, pasti ada, ketika kita damai pasti ada aja orang yang iri dan yang lain-lain, ujar Sule. Meski begitu, Sule mengaku selalu menghadapi ujian tersebut apa adanya Sule mengungkap ujiannya itu datang di tempat pekerjaannya sebagai publik figur, ia mengaku di era digital ada banyak tantangan dan ujian, dimana banyak orang yang berusaha menjatuhkannya. Apalagi sekarang era digital kan orang bisa potong-potong video, bisa menghujat seenaknya, karena mereka iri atau iseng, ya kita harus menerima risiko itu, ujarnya. Beritakan sebelumnya, Sule dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penistaan agama imbas teman Sule, Budi Dalton yang berucap candaan menyebut miras minuman Rasulullah. Kustas Dery mengungkap Budi Dalton sudah minta maaf dan mengklarifikasi ucapannya, meski begitu, kini Sule dan dua temannya Budi Dalton serta Mang Saswi tetap dilaporkan ke polisi.